Selamat datang, selamat datang! Selamat datang, selamat datang! Macam-macam sih, bisa dapat buah-buahan, bisa dapat daging, bisa dapat kayak selimut, bisa dapat tiket buat jalan-jalan gitu Pokoknya kita bakal dikasih hadiah sama daerah yang kita beri sumbangan Jadi kita dikasih imbal baliknya gitu Dan keuntungan kedua adalah pajak yang kita bayar, pajak daerah yang kita bayar tahun depannya itu Itu bakal dipotong guys, bakal dipotong sesuai dengan sumbangan yang kita berikan Jadi kita dapat pengurangan pajak Tapi ya guys, karena ini sumbangannya, udah dapat barang juga gitu kan Jadi misalnya kalau gue memberikan sumbangan Rp30.000 Tahun depan itu gue punya pajak, pajak daerah yang harus gue bayar itu bakal menjadi murah Rp28.000 Jadi kita cuma membayar Rp2.000 Plus, memang sih kita bayar Rp2.000 gitu kan Karena itu sumbangan Tapi kita mendapatkan hadiah yang seperti yang gue bilang tadi Dapat daging, bisa dapat buah-buahan Dapat sayuran, macam-macam gitu kan Hadiah yang diberikan buat kita itu nilainya jauh lebih besar daripada Rp2.000 Ini untung banget Jadi bisa dibilang Furusato Noze ini sayang banget kalau kalian gak ngelakuin Oke? Nah jadi hari ini gue bakal kasih lihat cara melakukan Furusato Noze Gimana cara belinya Jadi hari ini gue mau coba beli dari Rakutenk Kalau dari Rakutenk guys Itu tiap beli kalian bisa dapat poin Terus juga sekarang lagi ada campaign gitu Kalau misalnya kita menyumbangkan Rp30.000 Itu kita bakal dapat poin Rp500 Oke, kayak gimana caranya? Nah jadi Furusato Noze itu teman-teman Kita bisa nyumbang tapi ada batasannya Jadi batasan sumbangannya itu tergantung sama pendapatan kita di tahun lalu Untuk mengetahui berapa jumlah uang yang kita bisa sumbangkan Kalian membutuhkan Genseng Choshu Hyo Kenapa ya gue hari ini? Ini adalah sebuah kosa kata yang jarang diucapkan Jadi maafkan gue kalau gue rada Genseng Choshu Hyo itu adalah kertas yang kita terima Biasanya di bulan 12 atau bulan 1 Itu dari perusahaan bakal dikasih kertas ya buat kita Itu kayak laporan berapa pajak yang kita bayar setahun gitu Setelah Nematsu Chousei Nematsu Chousei itu kayak penyesuaian pajak di akhir tahun Kalau misalnya kalian kerja di perusahaan Jepang ya Gue yakin sih yang nonton video ini kebanyakan yang kerja di Jepang Oke langsung saja Nah untuk mengecek itu Ada websitenya teman-teman Kalau untuk Rakuting sebentar ya Ini gue buka yang lain soalnya Oke langsung saja kita buka ya Oke jadi ini gue udah buka website Sorry bukan di Rakuting Soalnya di Rakuting ada informasi gue yang sangat pribadi Dan gue gak bisa kasih lihat sama kalian Jadi ini salah satunya saja Kalian bisa ngelakuinnya juga di Rakuting ya Ini Fursato Choice Terserah sih kalian mau pilih yang mana Jadi ini simulasi doang Misalnya Rasa-raasa orang di Jepang kerjanya paling segini lah Dapetnya gitu ya Kira-kira ya gitu Orang awam lah gitu Misalnya Pendapatan kita per tahun totalnya itu 4 jutaan Misalnya ya Nah terus gak punya istri atau suami Terus cek ini Punya disability atau enggak Gue ada disability Tapi gue Disini kasusnya Rata-rata orang gak punya ya Jadi gue gak bikin Jadi Terus yang berikutnya adalah Ini adalah asuransi Asuransi kesehatan yang dibayar per tahunnya Misalnya Pembayarannya sekitar 500 ribu Oke Nah berarti total kita bisa nyumbang 44.523 yen Kayak gitu teman-teman Nah ini kasusnya Kalau misalnya penghasilannya kayak 6 jutaan gitu ya Kayak banget tuh Pengen juga gue tuh Terus Dia bayar pajaknya 700 ribu misalnya gitu Nah Kalian bisa lihat disini Jumlah uang yang bisa disumbangkan ke daerah Juga bakal berubah lebih besar lagi Jadi semakin kalian pendapatannya tinggi Maka jumlah sumbangan yang bisa kalian berikan juga semakin tinggi Dan ini ya Meskipun dia jumlahnya bertambah Kan kita dapet hadiah tuh dari daerah ya Meskipun ini misalnya jumlahnya sampai 200 ribu 300 ribu gitu kan Jumlah uang yang ujung-ujungnya yang kita bayar ya Uang sumbangan yang kita bayar itu Cuman 2 ribu yen Selebihnya itu bakal balik lagi ke kita Jadi pajak kita tahun depan itu bakal dikasih murah Bakal dipotong Jadi kita basically Berapapun yang bisa kita sumbang Itu yang kita tanggung cuman 2 ribu yen Misalnya kayak gini kan 80 ribu tuh bakal balik Dan 2 ribu ini Kita berikan sumbangan untuk daerah gitu Jadi ya semakin tinggi penghasilan kalian Semakin untung Soalnya kalian bisa beli 80 ribu ini Dapet hadiah Dapet hadiah banyak banget Dan kalian cuma bayar 2 ribu yen Jadi ini untung Makanya buat temen-temen yang lagi kerja di Jepang Ini very recommend banget Kalian ngelakuin furusato noze Ya By the way Tapi ya gue gak ngerti juga ya Kayaknya sih Kalau gue yang kerja di perusahaan Perusahaan Jepang biasa Ini bisa ngelakuin furusato noze Kalau buat temen-temen yang magang di Jepang Jujur gue kurang paham ya Mungkin kalian coba tanya ke Ke Orang Jepang di perusahaan Mungkin gue kurang paham juga Harusnya sih kalau misalnya ada nematsuchose Terus kalian bayar jumingze Segala macem Harusnya sih bisa Harusnya ya Tapi ya gue gak tau juga Gue gak bisa tanggung jawab Kalau misalnya gak bisa Oke Jadi Bagaimana cara membeli furusato noze Untuk kasusnya gue Ini gue beli dari Rakuten Jadi gue bakal Kasih liat sama kalian kayak gini Oke yang pertama Gue bakal searching Di atas ini Furusato noze Rakuten Rakuten Klik Dan ini bakal keluar Langsungnya di atas Ini gue bakal klik Oke Seperti yang kalian liat Disini Ini adalah Websitenya Rakuten Dan Disini Ada ketulis Jumlah yang sudah Gue sumbangkan Yang dibawahnya Jangan dilihat Oke Disini ada macem-macem ya guys Bentar ya Gue kasih liat sama kalian Ini kalian bisa liat Macem-macem Ada banyak banget Bisa dapet daging Bisa dapet roll cake Bisa dapet Beer Bisa dapet Gelas Bisa dapet Peach Ada Sampai ada selimut juga Nah disini kita bisa nentuin Jumlahnya berapa Jadi Gue pengen Misalnya Pengen tes-tes doang dulu lah Pengen yang 5 ribu dulu Ada apa aja ya Oke klik aja ya Oke Kalian bisa liat Nah ini adalah Benda dan makanan Yang bisa kalian dapet Kalau kalian menyumbangkan 5 ribu yen Nah ini 2 ribu Yang ini 5 ribu Nah ini kalian bisa tinggal Pilih aja gitu ya Nah jadi Tadi gue sudah Ada milih satu Tapi gue bakal Ilangin supaya kalian tau caranya Oke Oke langsung saja Jadi Gue pengen Cheesecake Karena gue emang kepengen sih Nah Gue pengen yang ini nih 5 ribu Lumayan nih Nyumbang 5 ribu Dapet cheesecake Ya kan Nah oke Nah ini ada di Di bawahnya Oke gue pengen ini deh Pengen ini Oke ya Nah di bawah sini Ada ketulis Kifu Moshikomu Nah disini nih Ada tulisannya Jadi Pokoknya yang di bawah ini Bikin Rikai Terus Kalian bisa milih Ini bakal disumbangkan untuk apa Misalnya pengen disumbangkan untuk Jinza itu apa ya Jinza itu pokoknya untuk manusia gitu Mendidik manusia yang ada disitu Terus bisa untuk membantu pertanian disitu Membantu program-program pemerintah disitu Yang untuk mendukung kegiatan-kegiatan daerah situ Jadi gue bakal milih Apa ya Kalau cheesecake Pertanian aja kali ya Semarangan banget Nah ini One Stop Tokure Shinsesho Ini biasanya dipake buat orang yang Kayak gue Yang nyumbangnya cuman sedikit Terus juga gak lebih dari 5 tempat 5 daerah ya Terus juga Gak ada rencana buat Kakute Shinkoku Karena gue gak punya pendapatan selain dari perusahaan Jadi ini gue bakal bikin kibosuru Kenapa? Ini kita gak perlu ngelakuin apa-apa lagi Jadi kita cuman Jadi kita minta tolong sama daerah itu buat ngurusin gitu Otomatis nanti tahun depan kita punya pajak daerah itu bakal dikurangi Kalau misalnya kita gak minta One Stop Tokure Shinsesho ini Kita nanti bulan 2 atau bulan berapa ya Kita harus pergi untuk Kakute Shinkoku Oke Gue akan klik ini Kifu wo moshikumu Naio doishite Hei kaimono kago ni Susumu Eh susumu Nah Nah ini kalian bisa lihat ya daerahnya dimana Jadi ini gue nyumbangnya ke Iwate Oke jadi seperti ini Kalian bisa lihat dapet poin di Rakutenk Ini enaknya pake Rakutenk ya Semua dapet poin Oke langsung saja klik ya Jadi kayak gini temen-temen ya bentuknya Oke ini semua sudah selesai Jadi gue bakal Chumon Kakute Bakal klik Tombol ini Oke Sudah selesai Nah Okayage Arigatou gozaimashita Oke temen-temen Jadi kira-kira kayak gitu caranya ya Gampang banget Kalian juga bisa beli Selain di Rakutenk Kalian juga bisa beli di tempat lain ya Tinggal google Furusato noze Gitu kan Kalian bisa cari tempat yang lebih menguntungkan Mungkin ada yang lebih menguntungkan buat kalian Nah kira-kira kayak gitu temen-temen Uangnya tuh balik nanti tahun depan Jadi basically gue cuma bayar total 2000 yen Untuk semua yang gue dapet Dapet cheesecake Dapet hamburger Terus dapet gyoza Dapet odeng Oh iya pokoknya macam-macam lah gitu Tergantung berapa banyak kalian bisa nyumbang Kalau misalnya di Indonesia bisa kayak gini Wah pasti keren banget gitu Cuma ya kita Belum Ini ya Kalau kita sih masih lama kali ya Soalnya Belum Maju secara IT gitu Masih banyak yang manual Ya moga-moga Kedepannya ya bisa jauh lebih maju Karena gue liat juga Indonesia semakin lama Semakin tahun makin baik Jadi gue ngerasa bangga juga Someday Someday Moga-moga kita juga bisa meniru Program ini ya Keren banget soalnya Oke sekian teman-teman video untuk hari ini Semoga Menjadi Referensi buat kalian Yang pengen mencoba Furusato noze Di Jepang Selama di Jepang Oke Sekian video untuk hari ini Jangan lupa untuk nge-like Dan subscribe Dan Jangan lupa untuk nge-share video ini juga Kalau misalnya ada komen Silahkan komen di bawah Ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Oke Tsugi no Doga de Oaishimashou Jadé Sampai jumpa di video selanjutnya